Jens Raffen berterima kasih kepada Indra Shafri karena diberi kesempatan di Timnas Indonesia U19. Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Striker Timnas Indonesia U19, Jens Raffen memiliki momen yang manis. Raffen mendapatkan kesempatan berterima kasih secara langsung kepada sang pelatih, Indra Shafri. Momen itu terjadi dalam malam apresiasi untuk Timnas Indonesia U19 yang diselenggarakan di Mandiri Plaza, Jakarta, Rabu 31 Juli 2024 malam WIB. Pembawa acara mengundang Jens Raffen untuk naik ke panggung. Di sana sudah ada pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Shafri. Terima kasih Coach telah memberikan saya kesempatan di Timnas Indonesia U19, kata Jens Raffen sembari memandangi mata Indra Shafri. Indra Shafri pun menyambut ucapan terima kasih itu dengan senyum lebar dan disertai dengan salaman penuh makna. Jens Raffen tampil apik di piala AFF U19 2024. Striker berusia 18 tahun itu mencetak 4 gol untuk Timnas Indonesia U19 dalam turnamen yang digelar di Solo, Jawa Tengah itu. Gol terpenting Jens Raffen hadir di babak final. Sontekannya membuat Timnas Indonesia U19 menang dengan skor 1-0 atas Timnas Thailand U19 dan berhasil meraih gelar juara. Sayangnya, Jens Raffen gagal meraih gelar top scorer. Sebab, ia terpaut 1 gol dari striker Timnas Australia U19, Jagde Najdowski. Meski demikian Jens Raffen membungkam kritik. Kualitas penyerang naturalisasi kelahiran Belanda itu sempat dikritik karena nihil gol ketika membela Timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024. Jens Raffen membuktikan bahwa ia adalah striker garang. Sepanjang piala AFF U19 2024. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 4 gol, termasuk satu-satunya gol di partai puncak yang memberikan gelar juara bagi Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara piala AFF U19 2024. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu mengalahkan Timnas Thailand U19 di babak final. Sementara itu Indra Syafri menyebut gelar juara piala AFF U19 2024 bukan prestasi puncak yang bisa diraih oleh tim asuhannya. Gelar itu diharapkan semakin memotivasi para penggawa Garuda Nusantara. Sebab, dalam waktu dekat mereka akan menghadapi kualifikasi piala Asia U20 2025. Ajang itu sebagai langkah awal menuju piala dunia U20 di tahun yang sama. Prestasi ini hanya target antara, ada target lain yang harus dicapai, tegas Indra Syafri. Terima kasih telah menonton!